Penahanan mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka selama tujuh jam. Surya Dharma Ali ditahan di Rutan Guntur, Jakarta Selatan. Penahanan Surya Dharma terkait dugaan korupsi penyelenggaran haji di Kementerian Agama pada tahun 2012-2013. Penahanan Surya Dharma Boleh kira-kira tetapi harus dalam jumlah yang jelas. BPK maupun BPKP belum mengeluarkan keperangan tentang kerugian negara. Lalu apa yang dikorupsi kalau kerugian negaranya tidak ada. Apalagi sampai 1,8 triliun. Sampai 1,8 triliun. Kira-kira ngambilnya gimana saya merasa diperlakukan tidak adil. Dan bisa jadi saya ditetapkan, apa itu ditahan mulai pada hari ini. Bisa jadi juga sebagai bentuk balas dendam kepada saya. Karena saya melakukan prapradila.